Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Siang dan Doa Siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak di Kerajaan Sorga, terima kasih atas penyertaan yang engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Al-Kitab Renungan Kita Siang Hari Ini Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Tertulis di dalam kitab kolose 3 ayat 9, judul renungan kita hari ini adalah, Tak perlu bohong, Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab kolose 3 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan masmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapak kita. Ayat di atas terambil dari kitab, kolose 3 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Kata bijak alkitab hari ini adalah, bersikap jujur berarti Anda tidak perlu takut di nilai orang lain. Mari kita mulai renungan siang kita, baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, seorang pelatih futbol universitas memutuskan untuk mengundurkan diri setelah mengaku telah memalsukan ijasa akademis dan ijasa olahraganya. Seorang perwira militer profesional mengaku bahwa lencana tanda jasa yang ia pakai bukan miliknya. Seorang pelamar pekerjaan menyatakan bahwa pengalamannya sebagai pengawas makanan dan minuman, yang ia tulis sebenarnya hanyalah pengalaman membuatkan kopi di pagi hari di kantornya. Kita semua cenderung melebih-melebihkan kebenaran supaya orang lain terkesan. Baik dalam resume pekerjaan maupun percakapan biasa, sikap melebih-lebihkan tampak wajar, padahal tindakan seperti itu sebenarnya berisiko. Kebohongan kecil akan berkembang menjadi besar saat kita mencoba menutupinya. Lalu kita pun bertanya-tanya mengapa kita bisa terjerumus dalam situasi sulit seperti itu. Dalam Alkitab tertulis, Dengan kata lain, Jika kita mengimani Yesus sebagai juru selamat kita, maka kebohongan bukanlah apa yang Allah harapkan dari kita. Penangkal sikap menyombongkan diri sendiri adalah dengan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus yang penuh belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kesabaran, pengampunan, dan kasih. Jika kita mau memperhatikan sesama kita dengan tulus, maka kita tidak perlu lagi berusaha membuat mereka terkesan dengan cara apapun. Lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 17 berkata, Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui dia kepada Allah, Bapak. Nas hari ini menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh orang percaya harus dilakukan dengan kesadaran bahwa mereka mewakili Kristus dan harus memuliakan dia dalam segala hal. Menggunakan nama Tuhan Yesus dalam segala sesuatu yang dilakukan mengandung arti bahwa setiap tindakan harus mencerminkan karakter dan ajaran Kristus. Hal ini mengingatkan orang percaya bahwa mereka tidak hidup untuk diri sendiri, melainkan untuk Kristus, yang telah mempersembahkan hidupnya bagi mereka. Ketika kita melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita harus mengutamakan kehendaknya di atas kehendak kita sendiri dan memperhatikan kepentingan orang lain. Kita harus menghindari perbuatan yang tidak menyenangkan hatinya dan mempergunakan kata-kata yang membawa penghormatan baginya. Selain itu, kita juga harus mempersembahkan setiap tindakan dan perbuatan kita sebagai suatu ungkapan syukur kepada Allah Bapak melalui Yesus Kristus, karena Dia telah memberikan anugerah kasih karunianya bagi kita dan memampukan kita untuk hidup dalam kesetiaan kepadanya. Dalam intinya, Kolose 3 ayat 17 mengajarkan agar orang percaya menyelaraskan seluruh tindakan dan perbuatan mereka dengan kehendak Kristus, dengan hati yang bersyukur kepada Allah Bapak melalui Dia, sehingga hidup mereka menjadi saksi yang jelas tentang kasih karunia Kristus bagi dunia. Paulus mengingatkan kita agar saat kita melakukan segala sesuatu baik dalam perkataan dan perbuatan haruslah di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan ini perlu dikaji lebih mendalam. Mengapa kita harus menyebut nama Tuhan Yesus dalam melakukan segala sesuatu yang kita lakukan atau perbuat? Kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama yang sangat luar biasa. Jika kita menyebut nama Yesus dalam segala perbuatan kita, maka kita sesungguhnya telah melibatkan Dia dalam segala aktivitas kita. Ketika kita menyebut namanya, maka disitulah Dia akan hadir dan langkah kita pasti akan disertai oleh Dia dengan kekuatan kuasannya dan hari ini kita akan belajar lewat kebenaran firman Allah. Saat kita menyebut nama Yesus maka ada suatu kuasa yang dahsyat di dalam nama itu. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus berkuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkuasa atas maut, mati dan bangkit pada hari ketiga dan Yesus adalah imam besar agung kita yang melintasi semua langit. Selain itu, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan dan kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus ada pengampunan. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dalam nama Yesus ada pengabulan doa. Dengan demikian, jangan ada keraguan lagi di setiap kegiatan dan pekerjaan kita. Sebab jika kita melakukan semuanya itu bersama dengan Yesus maka kehidupan dan pekerjaan kita telah dilindungi dan disertai oleh Yesus. Akhir-akhir ini ada lagi sebuah fenomena baru bagi umat percaya dengan terlalu lebay dalam berkata-kata dalam doa. Umat percaya sudah mencoba memasukkan kata, Halelulia, dalam setiap akhir doa-doa mereka. Saya kurang tahu dari mana dasar bibilisnya. Apakah ada rumusan doa yang diajarkan oleh Yesus dengan mengatakan jika kamu berdoa kepadaku maka katakanlah, Haleluia, baru ditutup dengan Amin. Yesus hanya mengajarkan mintalah dalam, Namaku, bukan dalam, Haleluia. Sehingga kita selalu berdoa dengan rumusan, Dalam nama Yesus kami berdoa, Amin. Sekarang rumusan ini telah digeser oleh gerakan zaman baru dengan menyelipkan kata, Haleluia, di dalamnya. Sehingga banyak orang berdoa sekarang dengan berkata, Dalam nama Yesus kami berdoa, Haleluia, Amin. Rumusan ini tidak masuk dalam alam pemikiran Paulus, sebab Paulus hanya mengajarkan agar setiap apapun yang kita lakukan dan katakan, lakukan dan katakanlah dalam nama Tuhan Yesus, dan bukan dalam nama Haleluia. Karena itu, jangan lagi mencoba menambah perkataan lain yang mengaburkan makna keberimanan kita kepada Yesus. Saat kita menyebut nama Yesus, maka ada suatu kuasa yang dahsyat di dalam nama itu, Yesus adalah Allah yang hidup, Yesus berkuasa di sorga dan di bumi, Yesus berkuasa atas maut, mati dan bangkit pada hari ketiga, dan Yesus adalah imam besar agung kita yang melintasi semua langit. Selain itu, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan dan kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus ada pengampunan. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Di dalam nama Yesus ada pengabulan doa. Dengan demikian, jangan ada keraguan lagi di setiap kegiatan dan pekerjaan kita, sebab jika kita melakukan semuanya itu bersama dengan Yesus, maka kehidupan dan pekerjaan kita telah dilindungi dan disertai oleh Yesus. Akhir-akhir ini ada lagi sebuah fenomena baru bagi umat percaya dengan terlalu lebay dalam berkata-kata dalam doa. Umat percaya sudah mencoba memasukkan kata, Halelulia, dalam setiap akhir doa-doa mereka. Saya kurang tahu dari mana dasar bibilisnya. Apakah ada rumusan doa yang diajarkan oleh Yesus dengan mengatakan, Jika kamu berdoa kepadaku, maka katakanlah, Halelulia, baru ditutup dengan Amin. Yesus hanya mengajarkan mintalah dalam, namaku bukan dalam, Halelulia. Sehingga kita selalu berdoa dengan rumusan, dalam nama Yesus kami berdoa, Amin. Sekarang rumusan ini telah digeser oleh gerakan zaman baru dengan menyelipkan kata, Halelulia, di dalamnya, sehingga banyak orang berdoa sekarang dengan berkata, Dalam nama Yesus kami berdoa, Halelulia, Amin. Rumusan ini tidak masuk dalam alam pemikiran Paulus, sebab Paulus hanya mengajarkan agar setiap apapun yang kita lakukan dan katakan, lakukan dan katakanlah dalam nama Tuhan Yesus, dan bukan dalam nama Halelulia. Karena itu, jangan lagi mencoba menambah perkataan lain yang mengaburkan makna keberimanan kita kepada Yesus. Apakah artinya bahwa seorang Kristen adalah ciptaan baru? Mari kita tuntaskan, Ciptaan baru ini diulas di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata, Jadi, merujuk kepada ayat 14-16 di mana Paulus memberitahu bahwa semua orang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Kehidupan kita sudah tidak lagi bersifat duniawi. Hidup kita sekarang bersifat rohani. Kematian kita adalah kematian hodrat berdosa kita yang telah disalib bersama Kristus. Ia telah dikuburkan bersamanya, dan sama seperti ia telah dibangkitkan oleh Allah Bapak. Kita juga dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Pribadi yang baru yang telah dibangkitkan itulah yang sedang dibahas Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sebagai ciptaan baru. Demi memahami ciptaan baru ini, kita harus memahami faktanya pertama yakni bahwa ialah ciptaan, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Yohanes 1 ayat 13 memberitahu bahwa kelahiran baru ini telah terjadi menurut kehendak Allah. Kita tidak diwariskan hodrat yang baru, dan kita juga tidak menciptakan diri kita yang baru, dan Allah tidak sekedar membersihkan hodrat kita yang lama. Ia menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru dan unik. Ciptaan baru ini benar-benar baru. Dihadirkan dari nol, sama seperti segenap alam semesta telah diciptakan oleh Allah secara ex nihilo. Dari kekosongan, hanya sang pencipta dapat melakukan hal itu. Kedua, yang lama sudah berlalu, yang lama, sedang merujuk kepada segala sesuatu di dalam hodrat lama kita, kesombongan, kesukaan berdosa, pengandalan upaya pribadi, dan opini-opini, kebiasaan, dan nafsu kita yang lawas. Semua hal yang dahulunya kita kasihi telah berlalu, terutama kasih akan diri sendiri dan pembenaran diri dan promosi diri sendiri, ciptaan yang baru menatap kepada Kristus, bukan menatap diri sendiri. Semua hal yang lama telah mati, dengan disalibkan bersama hodrat yang lama kita. Dengan berlalunya yang lama, yang baru sudah datang. Hal-hal yang usang dan mati telah digantikan dengan hal-hal baru, yang penuh dengan kehidupan dan kemuliaan Allah. Jiwa yang baru lahir ini berkenan terhadap hal-hal ilahi dan membenci hal-hal duniawi serta berbau kedagingan. Tujuan, perasaan, keinginan, dan pengertian kita baru dan sangat berbeda. Kita melihat dunia melalui sudut pandang baru, Alkitab seakan-akan belum pernah kita baca, dan walaupun mungkin pernah kita baca, ada keindahan di dalamnya yang belum kita sadari sebelumnya, dan yang membuat kita heran mengapa kita tidak menyadarinya selama ini. Sepertinya alam di sekeliling kita telah berubah, dan kita seakan-akan hidup di dunia yang baru. Langit dan bumi penuh dengan hal-hal baru, dan semua hal sepertinya memuliakan Allah. Ada perasaan baru terhadap sesama manusia kita, kasih bagi keluarga dan kerabat kita, belas kasih yang belum pernah kita rasakan terhadap para musuh kita, dan kasih bagi semua umat manusia, dosa yang dahulunya kita pertahankan, sekarang ingin kita buang selamanya, kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Lantas bagaimana dengan orang Kristen yang masih terus berdosa? Ada perbedaan antara berdosa dan terus hidup dalam dosa. Tidak seorang pun yang dapat mencapai kesempurnaan tanpa dosa dalam kehidupan ini, namun orang Kristen sejati sedang dikuduskan setiap hari, di mana dosanya semakin sedikit dan semakin ia benci ketika ia gagal. Benar, kita masih berdosa, namun secara tidak disengaja dan semakin jarang beriringinan dengan bertambahnya dewasa rohani kita. Diri kita yang baru membenci dosa yang masih menempel. Perbedaannya ialah bahwa ciptaan baru sudah bukan budak bagi dosa. Sebagaimana adanya dahulu, sekarang kita telah dibebaskan dari dosa dan dosa sudah tidak lagi berkuasa atas kita. Sekarang kita dikuatkan oleh dan bagi kebenaran. Sekarang kita mempunyai pilihan untuk membiarkan dosa berkuasa atau menganggap diri kita mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, kita sekarang mempunyai kekuatan untuk memilih alternatif kedua. Ciptaan baru adalah hal yang luar biasa, yang dirancangkan dalam pikiran Allah dan diciptakan oleh kuasanya dan bagi kemuliaannya. Ampunilah seorang akan yang lain. Kolose 3 ayat 13 menuliskan, Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Apa yang dimaksud dengan ampunilah seorang akan yang lain? Apa sebenarnya Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat yang ada di kota Kolose agar setiap orang mau mengampuni kesalahan orang lain? Mengampuni bukan kompromi dengan kesalahan. Mengampuni juga bukan menganggap sesuatu tidak terjadi. Tetapi mengampuni adalah melupakan dan tidak mengingat lagi apa yang menyakitkan bagi kita. Tuhan memberi perintah di dalam firmannya untuk mengampuni setiap orang yang bersalah tanpa terkecuali, dan tanpa batas. Biarlah kita mampu melatih diri terus-menerus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Ada beberapa makna mengampuni orang lain, yakni, pertama, mengampuni akan diampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ini merupakan persyaratan doa memohon kepada Tuhan. Kuasa doa dinyatakan pada saat kita mampu mengampuni seorang akan yang lain. Kalau kita mampu mengampuni, janji Tuhan kita juga akan diampuni, dan dilayakkan oleh Tuhan menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Kedua, mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan memberikan contoh. Teladan. Seharusnya kitalah yang menanggung semua dosa. Tetapi Tuhan mengampuni dan Tuhan menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Sedemikian besar teladan yang Tuhan berikan bagi kita. Biarlah kita mampu meneladani Kristus dengan memberi pengampunan bagi orang lain. Ketiga, mengampuni tidak terbatas. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Sampai tujuh kali, Yesus berkata kepadanya. Bukan, aku berkata kepadamu. Bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Cepat mengampuni merupakan salah satu cara mengampuni sebab kita sadar bahwa setiap orang punya kelemahan. Maka kita sadari kelemahan orang dan ampunilah mereka agar kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dari pemahaman akan makna mengampuni itu, maka penulis kolose mengajak kita agar hidup. Pertama, sabar menghadapi seorang akan yang lain. Di zaman sekarang ini tidak mudah menemukan orang yang sabar. Banyak orang cenderung cepat-cepat dan sembarangan dalam mengerjakan segala sesuatu. Atau ketika dalam masalah dan pergumulan, kita sering mendengar nasihat yang mengatakan, yang sabar ya. Sebenarnya, apa itu kesabaran yang dimaksudkan dalam ayat ini? Ketika orang lain marah, menyakiti atau berbuat jahat kepada kita, tanpa pikir panjang kita ingin segera memukul atau membalasnya, apa bedanya kita dengan orang dunia? Jika demikian, sebagai orang Kristen kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lainnya. Sebab kesabaran adalah bagian dari kasih, dan kekristenan itu identik dengan kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kedua, mengampuni sama seperti Tuhan mengampuni kita. Selain kita sabar terhadap satu dengan yang lain yang perlu kita lakukan selanjutnya mengampuni sama seperti Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita. Maka kita juga harus memberikan ampun atau maaf kepada yang berbuat tidak baik pada kita. Cara mengampuni tidak ada cara lain selain perkenankanlah kasih. Marilah kita belajar untuk mengampuni, supaya hati kita damai sejahtera dan gembira. Mengampuni bukanlah perkara yang mudah, ketika kita disakiti, di fitnah, dikecewakan terkadang kita berat melepaskan pengampunan. Bahkan ada orang yang berkata, sampai mati pun aku tidak mau mengampuninya. Namun Paulus menjelaskan bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan harus mengampuni seorang terhadap yang lain sebagaimana dengan Yesus telah memberi teladan pengampunan kepada kita. Alkitab banyak berbicara tentang mengampuni, karena itu, marilah kita saling mengampuni, karena dengan pengampunan kita akan dan memeroleh masa depan yakni kehidupan yang kekal. Perbuatlah untuk Tuhan, kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semua perbuatan kita bukanlah untuk berpusat pada ketenaran diri. Kita melakukan segalanya hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita sejatinya memuliakan Allah dalam segala tindakan dan perbuatan kita. Paulus dalam Nas hari ini menasihatkan agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah dan sebagainya. Bukan dengan keluh kesah, gerutu atau persungutan. Di tempat kerja ada saja hal yang kita keluhkan. Mulai gaji, job description yang tidak jelas, si bos yang bertindak semena-mena dan sebagainya. Akibatnya kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati, bahkan bersungut-sungut. Begitu juga dalam hal pelayanan, kita pun melakukannya sebagai hal yang rutin, biasa-biasa saja tanpa semangat. Sesungguhnya Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umatnya bagaimana ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapak dikerjakannya dengan sepenuh hati meski harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di kayu salib. Ada beberapa hal yang hendak kita pelajari dari Nas hari ini, yakni. Pertama, perbuatan kita tidak ditentukan oleh jabatan yang kita miliki. Berbuat baik dan memuliakan Tuhan tidak ditentukan oleh posisi dan jabatan kita. Dengan kata-kata apapun juga yang kamu perbuat, agaknya Rasul Paulus menempatkan tekanan bukan kepada kedudukan atau status sosial, bukan pula pada sifat pekerjaan, melainkan pada orang yang melakukan perbuatan itu dan kepada perbuatan itu sendiri. Hal ini membuktikan lagi mengenai kesyetaraan yang telah diterima dalam baptisan. Dengan kata apapun segala perbedaan kegiatan, tugas dan pekerjaan sudah tidak memegang peranan prinsipial lagi. Kedua, kita harus buat dengan segenap hati. Apakah seseorang melakukan tugas budak atau tugas Tuhan tidak lagi menentukan, melainkan yang menentukan adalah apakah orang itu berbuat dengan segenap hati atau tidak. Istilah, dengan segenap hati, berarti bersungguh-sungguh, tanpa pamrih atau pretensi. Dalam kitab ulangan ungkapan ini dipakai delapan kali untuk mengasihi Tuhan, beribadah kepadanya, mentaati hukum-hukumnya, berbalik kepada Tuhan. Dan Yesus juga mengutip ulangan 6 ayat 5 untuk menjawab pertanyaan seorang farisi tentang hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat. Jadi berbuat dengan segenap hati hanya ditujukan kepada Tuhan. Ketiga, melakukan kebaikan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini adalah ajakan yang benar-benar untuk bersungguh-sungguh, yang menuntut keikhlasan tanpa bandingan. Sebelumnya dalam ayat 17 Rasul Paulus telah mengajak mereka, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Bapak kita, ini berarti dengan kuasa Tuhan Yesus dan dalam ucapan syukur dan sukacita, bukan paksa. Pekerjaan yang dianggap rendah sekalipun oleh manusia, akan berharga sangat tinggi untuk Tuhan, jika kita melakukannya untuk Tuhan, dan disertai dengan ucapan syukur. Semua yang kita lakukan akan sangat berarti di hadapannya, dan merupakan persembahan yang harum jika kita mempersembahkannya untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah baik jika kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan sekecil apapun yang kita peroleh merupakan pemberian yang baik dan sempurna dari Allah. Dan itu pantas kita syukuri, kita berterima kasih atas pemberiannya dengan bekerja sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Semua pekerjaan merupakan berkat luar biasa dari Tuhan. Tidak peduli kecil atau besar. Karena itu, lakukanlah yang terbaik. Lewat cara kerja kita yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan dan kita bisa mengenalkan Yesus kepada mereka yang belum mengenalnya. Selamat berkarya untuk Tuhan, Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia. Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang ada di sorga, Terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya. Tidak pernah jemuh menolong sesama. Selalu ramah dan tahu terima kasih. Menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapak kami, kami bersyukur kepadamu, Bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di Renungan Siang Saudara Rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. Saudara rohani at gmail.com Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!